Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar teman-teman Nuralwala semua dan para pecinta buku dimanapun anda berada, saya Putri Anissa Zahra di sesi baca buku Nuralwala. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan membaca buku sebuah novel filsafat yang berjudul Anak Rusa Mencari Tuhan Bab 11 dengan tema bagaimana cara menjadi manusia yang baik. Pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan bab 10 dengan tema arti kehidupan yang mengisahkan bahwasannya Hai memikirkan tujuan hidup, apakah hanya untuk bertahan hidup, apakah hanya sekedar beranak-pinak, ataupun melahirkan kehidupan baru, itu tidaklah cukup. Hai memutuskan untuk mempersebahkan hidupnya kepada sesuatu yang lebih tinggi, yaitu sang misteri. Ia pun merasakan adanya keterikatan yang dalam antara jiwanya dan keberadaan yang tinggi. Baik langsung saja kita masuk pada bab 11 dengan tema bagaimana cara menjadi manusia yang baik. Aku berhenti berusaha menjadi lebih kuat dan lebih berbangga-bangga diri. Sebaliknya, aku bertanya-tanya apalagi yang harus kulakukan agar bisa lebih dekat ke sang misteri. Akhirnya, aku memutuskan untuk bertanya kepada teman kura-kura dan teman Beyo. Karena mereka tidak memiliki bahasa lisan, aku berusaha keras memikirkan pertanyaanku sambil mengeluarkan suara tertentu yang kira-kira berarti bagaimana menurutmu. Aku menunggu-nunggu apa tanggapan mereka. Tapi teman Beyo cuma memandang lurus ke depan, sedangkan teman kura-kura malah berjalan menjauhiku. Saat menyaksikan matahari terbenam dengan anggunnya di atas lautan dari puncak bukit berbatu, aku bertanya-tanya tentang keberadaan cahaya. Bayangkan, seandainya keadaan gelap selamanya, cahaya itu menghangatkan, menyingkirkan kegelapan dan bersinar. Semua ajaib. Ternyata aku juga ingin menyebarkan cahaya. Lebih tepatnya memantulkan cahaya misalnya di perpukaan air. Aku ingin hidupku bisa menyerap cahaya sebanyak-banyaknya, kemudian memancarkannya lagi dengan lebih menyebar luas. Senyuman terukir di wajahku. Aku ingin membuat seluruh tubuh dan hidupku bersinar. Itulah rencanaku. Aku akan mengatur keseharianku. Aku ingin mengubah hidupku menjadi karya seni. Aku kemudian tidak lagi sekedar membilas diri di danau, tapi benar-benar membersihkannya. Aku menjadi sangat bersih. Pinggiran kukuku tak hitam lagi. Aku menyegarkan gigi dengan mengunyah di daunan tertentu dan berkumur dengan baik. Aku menggosok seluruh tubuh dan mencuci pakaianku, serta memberi wanginya nabati. Aku bersih cemerlang dari ujung kepala hingga ujung kaki. Sekarang, aku akan berjalan tegap. Bahuku tak lagi condong ke depan, melainkan agak sedikit ke belakang dengan dada membusung. Tujuannya supaya jiwaku sedekat mungkin dengan surga. Rasanya sungguh menyenangkan. Setiap menarik nafas, aku mencoba memikirkan udara yang memasuki dan meninggalkan dadaku. Begitu caraku menerapkan aturan pada diriku sendiri. Aku hanya ingin melakukan hal-hal yang memiliki keselarasan penuh dengan sang misteri. Pertama, aku akan membantu seluruh alam dimanapun di sekitarku. Jika melihat seekor kumbang terjatuh dalam keadaan telentang, aku akan membantu membaliknya agar ia bisa kembali terbang. Ketika ada dua tanaman berdekatan saling bersaing, mendekatkan sinar matahari, mendapatkan sinar matahari, aku akan aku pisahkan menjauh agar keduanya bisa terus tumbuh besar. Dengan begitu, semua makhluk hidup dapat berkembang semaksimal mungkin. Aku juga ingin mengurangi perusahaan alam karena kebiasaan makanku. Hewan juga memiliki jiwa dan mereka istimewa seperti diriku. Karena mereka merasa sakit ketika dibunuh, aku tidak ingin lagi membunuh mereka. Aku sekarang jarang sekali berburu, kecuali ketika memang tidak bisa menemukan jenis makanan lain. Jika ada jumlah spesies hewan tertentu di pulauku yang terbatas, bagiku itu sudah seperti di seluruh dunia. Mereka akan terancam punah jika aku terus-menerus memburu mereka. Demi tidak merusak kelangsungan hidup makhluk hidup lain, aku memutuskan tidak akan makan hewan atau bahkan tumbuhan. Aku hanya makan buah-buahan seperti kelapa, persik, pisang, beri, atau buah merah. Itulah cara terbaik yang bisa kulakukan agar tidak merusak kehidupan itu sendiri. Biji buah-buahan misalnya mangga atau alpukat yang dulu kukunya, sekarang kutaburkan di bagian manapun di tanah kosong agar bisa tumbuh menjadi pohon mangga atau alpukat. Selain itu, aku hanya makan buah-buahan yang tersedia dalam jumlah banyak. Dengan begitu tidak mengapa jika aku mengambil sedikit, pikirku. Aku menjadi seorang vegetarian, begitu orang-orang menyebutnya. Dan makan sesedikit mungkin. Aku makan hanya untuk menghilangkan rasa lapar. Aku melakukannya bukan karena aturan diajarkan orang lain kepadaku, melainkan karena keinginan dari dalam hati yang menginginkan segala sesuatu dapat tumbuh dan berkembang. Hal ini akan membantuku menjadi lebih dekat dengan sang misteri. Aku tidak terlalu yakin apakah cara ini benar atau satu-satunya cara terbaik, tapi yang penting rasanya begitu menyenangkan. Dengan melarang diri sendiri untuk berguru hewan, aku merasa menjadi orang yang lebih baik. Baik teman-teman, sekian sesi baca buku kali ini. Untuk bab selanjutnya, insya Allah akan kami bahas di next video. Saya Putri Anissa Azhara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!